oke guys selamat siang seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita bola sefa terbaru hanya untuk kalian semuanya guys namun sebelum lanjut baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu like dan saya nyata berikan komentarnya GDFC berhati-hati dengan VDRM buat kali kedua pada aksi Liga Super di Stadion Majelis Bandaraya Petaling Jaya MBPG malam ini guys Nafuzizen berpendapat kekalahan 01 di tempat sendiri pada pelawanan pertama menentang VDRM FC pada 4 Mac lalu guys menjadi pengajaran kepada pasukannya untuk lebih berhati-hati tentang perangkap pasukan Sangsaka Biru itu guys kami tahu perlawanan di tempat lawan menentang mitira MRC di jangka sengit dan bukan mudah karena prestasi mereka musim ini berada pada tahap terbaik dengan kebaikan memunculkan kami dan beberapa pasukan terbaik dalam Liga Super jadi untuk mengelak daripada ditangkap kali kedua pemain lebih perlu fokus dan berdisiplin apabila turun padang dengan tugasan ini katanya kita tidak mau kejikiran mata lagi selepas latihan petang lalu di Darul Amang Stadium Nafuzizen juga berharap pasukannya akan bermain lebih baik dengan kembalinya dua tonggak yaitu Manuel Oda Litaq yang tidak beraksi pada pelawanan terakhir akibat penggantungan persetiaan keseluruhan pasukan berada pada tahap yang baik tetapi kami perlu terus fokus dari segi mental dan risikal selain selain mengelak daripada melakukan kesilapan mudah katanya pada masa yang sama Nafuzizen juga boleh menarik nafas lega apabila dua tonggak sang kenari Ife Dayo Olesigan dan Moses Adide dianggap bersedia dan berkemungkinan akan diturunkan menentang sang sakit biru keadiran dua pemain baru yaitu Ife Dayo dan Moses akan melengkapkan pasukan dan sekiranya mereka bersedia untuk menentang pilihan amesi saya harap kami dapat memberikan bersemahan yang lebih baik kata Nafuzi Ki DFC kini berada di tangga keempat dengan 28 mata daripada 15 pelawanan manakala PDRM si di tangga keelapan dengan 22 mata oke guys itu saja untuk kali ini jangan lupa subscribe lagi dan berikan komentarnya terima kasih salam namun yang boleh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati